Ini kita live Kita live untuk studi kasus keempat Dengan Pak Edy sebagai narasumber Baik, akan saya jelaskan disini Ini negosiasi Jadi kita tidak terlalu ribut Karena mungkin kita kurang mengenali sadar Maksudnya yang tadi ribet maksudnya Tapi secara strategi dia kurang Jadi kita berdasarkan target Yang penting action Untuk target kita langsung Kita untuk target Kita akan lihat dulu Kita akan interpretasi sistem Apakah barang tersebut Produk yang ditawarkan tersebut adalah kategori KPMI Nah itu dulu Pertama jika sudah ketemu Itu kategorinya adalah KPMI Baru kita akan tetapkan lebih lanjut Lanjut atau tidak Yang kedua Kita akan negosiasi TOP Term of payment Misalkan 45 hari Kita akan nego 55 hari Produk campuran Tidak semuanya KPMI dong Produk campuran Contoh merek Otomatis kan Satu supplier Kita tidak bisa bilang Harus FMI Kan konsekuensi Ngambil produk pasti ada yang Oke Jawabannya ya Tapi pasti Kelihatan di produk tersebut Apakah Mayoritas adalah FMI Ya Contoh saya di Honda Honda Suzuki Yamaha Ada yang dapat Kalau ngomongin Honda Suzuki Yamaha Honda lah yang terlalu Yang berisi banyak Mayoritas FMI Jika MD saya menjelaskan ini Saya lihat dulu mereknya Oh FMI Banyak di sana Oke sikat Kita Pertama Yang kedua itu negosiasi TOP Terus yang ketiga Case plus secara keseluruhan Lagi bagus dan Ada saldo mengendap di bank Itu dulu Kita punya dasar Kalau tadi kan Dasarnya apa Berani langsung Iya Bilang Bunga uang di bank Satu persen Emang uangnya ada Nah Siapa tahu uangnya Gak ada Tanya dulu ke Paylan Ada gak saldo mengendap Jika ada Baru langkah berikutnya Negosiasi dengan supplier Agar barang Negosiasi dengan supplier Barang dikirim bertahap Dibagi 3 bulan Januari Februari Maret Dan dengan DOP sesuai dengan Tanggal barang Diterima Oke silahkan Di mana Itu kan target tahun sebelumnya pak Masa dikirim Maret tahun berikutnya Oke Keberatan sebelah ya Oke Teknik negosiasi Anda kan Sudah saya ajarin Teknik negosiasi Negosiasi skill Bapak itu sedang Ini komisaris Tidak bisa begitu Kok jadi Kok ajarin komisaris Dari mana Dari mana Jangan kemana-mana ya Ini tidak ada hubungan dengan Training-mentraining Ini komisaris sedang Mempertanyakan Oke Jawabannya Jawabannya Ini galakan Direksi Kalau Begini Kalau saya komisaris Di perusahaan supplier Saya gak akan setujuin Loh kamu yang perlu kok Kamu kan yang mau dapat 90 jutanya Ngapain saya yang kasih lagi Kalau kamu gak capai target Ya saya gak keluar duit Oke Yakin Jika anda yakin Akan saya gembosin Saya gembosin Saya gembosin Saya gembosin Jadi dengan mereka lain Benar gak apa Oke oke Sudah Gak dikasih ini Gak dikasih Anda mau ngapain Gak dikasih Karena deadline-nya adalah Desember Tutup atau tidak tutup Jangan mengalihkan Oke Artinya solusi ini Bisa ditolak Oke Jadi gini Bapak akan ambil atau tidak Oke jadi gini Ini belum selesai ya Jika Ini tutup target Jika kondisi Sebagai berikut Nah jawabannya Jika Nomor 4 Jika 1, 2, dan 3, 4 Ini tidak sesuai Pertolak belakangan ini Akan saya tidak tutup Close Sudah selesai Gak usah ada penjelasan Yang dibawahin lagi Jadi bapak menolak Tidak diambil Tidak diambil Tidak diambil Tidak diambil Tidak bisa Kan harus memutusin Mengambil atau enggak Sudah Tidak Jika Ini tidak terpenuhi Dia bukan SMP Poin pertama Saya tidak terpenuhi Sudah Sudah begini Maaf Supaya tidak melebar Ini kan Moderatornya ini Anda Tidak ambil Begitu Kalau kondisinya Kan kita ngecek dulu Kondisi kita Ini poin pertama saja Produk yang ditawarkan Yang mana Maksudnya yang sisanya Yang sisanya Sisa itu harus FMI Kemudian Oke itu Anggap dikasih Maksud akal Negosiasi Top Terus cash flow nya Masih bagus Cash flow masih bagus Cash flow oke Terus Ada saldo Negosiasi lagi yang keempat Negosiasi Top Dibilang tidak Tidak bisa dikasih Kalau gak kasih gak Ambil Gak ambil Kalau keempat ini Berarti hilang 90 Hilang Jadi gak ambil Sudah Enggak ambil Ini kesalahan Staf kita nih Pak Abdi dulu ya Yang megah Ini kesalahannya Pak Abdi Kita ganti Sudah kita Ngomong-ngomong Ngomong-ngomong Mantan MD kita Lagi nonton Abdi Negara Imade Bukan Beliau lagi memantau Beliau lagi memantau Dan saya rasa Ini Didengar dengan baik Oleh yang bersangkutan Akhirnya lain kali Kita harap Bekerja yang Yang benar Yang sebaik Yang baiknya Anda pasti ditopok pangsit Dulu ya Saya harap Tarasumber Untuk Lebih hati-hati Dalam berbicara Karena ini kita lagi live Oke begini Rubah sekarang Ini ternyata disetujui Baru akan keluar ini lagi Kalau gak disetujui Ini gak Dan terbukti TN negosiasi saya Di supplier Ini bisa terwujud Dan tidak hanya Jadi Pak Abdi Yakin sekali Dengan Lebih Lebih keras Bertahan Dengan kondisi-kondisi Ini kan pendekatan yang berbeda Dengan Tim pertama Tim pertama Mengambil Ini bagus ini Baru kali ini Terjadi perbedaan pendapat Jadi Tampaknya Satu Mengambil sikap Oposisi ya Berbeda dengan Pandangan tim Sebelumnya Bagus Pendekatannya Begini Jadi Keputusannya Jika salah satu Dari syarat Empat syarat Itu tidak dipenuhi Maka Tolong Tidak akan Menutup target Ya Anggap Ini challenge Buat timnya Pak Edi Dan kawan-kawan Anggap Kita Tidak tutup Apa yang akan terjadi Dengan Negosiasi Tahun depan Kalau tim yang satu tadi Tutup dengan ancaman Mereka akan Tidak ngambil barang Selama 6-7 bulan Kalau hitungan Yang kita dengar tadi Bagaimana kalau tim Pak Edi Dan teman-teman nih Mohon dibantu Jika Tidak diambil Tidak ambil Bagaimana nasib kerjasama Nasib kerjasama tahun depan Karena Stok yang ada saja Sebenarnya bertahan Berapa bulan 3 bulan lebih Stok yang sekarang saja 200 sekian juta 2 Berapa 3,8 3,8 bulan Pak Akan bertahan Stok yang ada 285 juta Itu akan bertahan 3,8 bulan loh Oke sampai bulan Sampai Maret Sampai Maret Bagaimana dengan nasib kerjasama Tahun depan Antisipasinya Oke Biasanya yang saya lakukan Ada gini Saya akan negosiasi ulang Negosiasi ulang Ada sistem gini Baik Kemarin Text amnesty ya Ada istilah amnesty Cashback Oke Jika Saya tidak mampu Menutup ini Berapa insentif Yang bisa Anda berikan ke saya Nah Itu menarik Berapa cashback Yang bisa Anda berikan Ke saya Ini kan 90 juta nih Jika 900 juta Nah jika Saya capainya Cuman 700 juta Berapa cashback Yang bisa Anda berikan ke saya Apakah masih bisa 10% Atau 9% Atau 8% Nah Ini menarik Menurut saya Jadi kombinasi Tidak hilang-hilangan 100% Betul gak Pak Edi Betul Tolong layarnya Yang dihilangkan Berarti Masih Masih berkutat Bahwa Merchandising Harus mampu Ber Negosiasi Tidak Jangan terima Hilang 100% Jangan hilang hangus Enak dia hangus Saya udah Tutup ini Tidak Ini sudah terjadi Ini sudah terjadi Ini sudah terjadi Tetapi Ternyata dalam perjalanan Bisa gagal Bisa terjadi begini loh Ini dunia nyata Di dunia nyata Tidak seindah Apa yang tertulis Di atas kertas Bisa saja terjadi Kemeleset Dari target Sehingga kita Berharap Disinilah peran Merchandising Jadi ada dua pilihan Tutup Target Seperti Yang dilakukan Tim sebelumnya Dengan hitungan yang Sangat jelas Dengan ancaman Tidak akan ambil produk Dan sebagainya Tetapi sayangnya Mungkin karena kita Tadi tidak mengeksplor juga Artinya Saya lebih Lebih senang pendekatannya Bahwa Kita punya Potensi Peluang untuk Negosiasi Negosiasi yang dengan cukup Cukup keras gitu ya Untuk memperbaiki Apa yang sudah Sudah terlanjur salah Kenapa Karena Menurut saya Menutup Tadi Membahayakan Perundingan Tahun depan Yang saya khawatirkan Saya melihat potensi itu Tetapi Kita akan bahas Setelah ini ya Setelah yang satu ini Pak Edi Pak Edi masih ada yang Mau disampaikan Sepertinya Sepertinya kita Opsinya adalah Tidak tutup Tidak Tidak mengambil Jika ini tidak Terpenuhi Negosiasi Satu dua Sudah ditolak Salah satu sudah ditolak Berarti Tidak tutup Tidak tutup Tidak tutup Tidak akan menutup target Buang target Buang target Enggak dong Belum dong Bapak akan mengupayakan Incentive 90 juta Tidak hilang sama sekali Oke Kita buang target awal Terus kita negosiasi Dengan pencapaian target Sampai Desember ini Serta dulu Terus kita Nego yang 700 juta Berarti nambahin lagi Katakan Cuma dapat 700 64 juta Cuma dapat 700 Diupayakan Kalau sampai 700 Masa 0 Gitu 64 juta Saya tambahin lagi Apakah dapat Apakah hanya dapat Separuh Apakah dapat Tidak separuh Saya hanya Mintanya 90% 90% Tetap kalau ini 10% Berarti ini kemungkinan 9% 700 juta Jadi kalau Ini kan 10% Kalau gagal Perundingan gagal Tetap akan mengupayakan Mendapatkan insentif Meskipun tidak 100% Terus apa lagi Jika duduk Pak Jika buang target Negosiasi dong Cashback dengan supplier Setelah itu Negosiasi Planning tahun depan Baik Ada lagi Begini Untuk kasus ini Memang tidak Oke baik Terima kasih Pak Edy Kita kasih tepuk tangan Memang Memang untuk kasus ini Bisa duduk Bisa duduk Baik Untuk kasus ini Memang tidak Se Tidak Se-exact Yang Kasus-kasus sebelumnya Ya Ini tidak Dihitung Lantas dapat kesimpulan Tidak begitu Ini Kasus ini Cair sekali Cair Dalam pengertian Solusinya Bisa sangat Beragam Ya Setelah kita break Nanti kita akan bahas Kemungkinan-kemungkinannya Tetapi Ini Situasional banget ya Bapak 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 punya Tergantung bisnis Bisnis masing-masing Tergantung karakter bisnis masing-masing Tetapi ini Solusinya Sangat Beragam Ya Nanti saya coba Ulas karena Bisa di-combine Ini sangat Sangat bisa di-combine ya Sangat Banyak Tetapi Tetapi nanti Tetap saya akan Katakan Akan tutup dengan Beberapa prinsip Dalam menyelesaikan Kasus-kasus seperti ini Ada prinsip-prinsip dasar Nah Tolong nanti Kembali ke materi How to become An effective Yet efficient Merchandiser Disana banyak sekali Kasus-kasus seperti ini Tetapi dampak dari Kejadian seperti ini Sebenarnya melebar kemana-mana Tadi tim Pertama Sangat bagus ya Sangat comprehensive Sebenarnya Aspek keuangan Kena disitu ya Bahwa Sekali kita Mengalami kejadian seperti ini Keuangan itu bisa terganggu loh Ya Cash flow sudah dihitung tadi Dampaknya Sampai Kalau perlu sampai Terjadi pinjaman Ada cost of fund Sebenarnya Cost of inventory Biaya Akibat memegang Sebuah inventory Yang berlebih-lebih itu Ya Belum tadi Biaya gudang Belum terhitung Ada potensi Loss Atau shrinkage Akibat Kelebihan Karena ada potensi Kehilangan Kerusakan Akibat menyimpan Barang berlebih Belum lagi Kalau sampai barang Slow Dan kemudian menjadi Desktop Ya sudah cukup Cukup komprehensif Cuma Di tim kedua tadi Ada pendekatan yang berbeda Saya sebenarnya Suka dengan Approach yang berbeda Bahwa Ya kita harus berani Gitu ya Jangan Ya kesalahan sudah terjadi Tetapi kita harus berani Untuk Bernegosiasi Untuk itulah sebenarnya Di dalam tugas dan tanggung jawab merchandising Salah satunya adalah Kemampuan untuk Bernegosiasi Kesalahan bisa terjadi Dalam melaksanakan tugas kita Tetapi Bila mana terjadi kesalahan Disitulah Merchandising Berperang Kita harus Berani Mengambil Sikap Untuk Mengajak Partner kita Mitra kita Untuk Menyelesaikan masalah Secara Baik-baik Ya Win-win Untuk kedua belah pihak Baik kita break 15 menit Nanti kita Kembali lagi Untuk kesimpulan Ya Terima kasih Tidak mungkin Ya Kalau Baik-baik